Jalan Tol Sinaksak, Tebing Timur Jalan Tol Rencananya digunakan sebagai jalur alternatif jika terjadi kemacetan di sepanjang Jalingsum Pematang Siantar menuju Medan. Meski pengerjaan jalan tol belum selesai 100%, namun kepolisian tetap akan memakai jalur tol sebagai alternatif jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sejumlah personil disiagakan di lokasi jalan tol dan akan memasang rambu-rambu serta penerangan khusus di malam hari. Saya sudah melihat tadi dari atas, ini adalah jalur yang akan kita gunakan untuk mengantisipasi kepadatan dan kondisi kemacetan lalu lintas apabila terjadi kemacetan dan kepadatan dari jalan lama yang jalan nasional mulai dari arah Dolok Merawan menuju Siantar atas sebaliknya. Kenapa? Karena selama ini jalan lama itu tidak memiliki jalur alternatif lain. Alhamdulillah sekarang kondisi kekerjaan proyek jalan tol ini sudah lebih baik kondisi jalannya dan kita kemarin membahas di Medan dengan kementerian dan termasuk juga dengan pelaksana proyek. Kita berharap ini menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan ketika terjadi antrian dan kepadatan di jalan nasional mulai dari Dolok Merawan sampai dengan Siantar. Selain jalur tol, Kapolda juga memantau arus lalu lintas melalui udara di sepanjang jalur lintas Sumatra mulai dari Medan menuju lokasi wisata Danau Toba. Kapolda meminta kepada pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan sehingga warga yang akan merayakan Natal dan libur tahun baru dapat nyaman di perjalanan. Sehari sebelumnya Kapolda Suh juga meninjau langsung persiapan penggunaan jalan tol tebing tinggi Inderapura agar kemacetan tidak terjadi saat arus mudik Natal dan tahun baru. Rencananya jalur tol tebing tinggi Inderapura beroperasi 23 Desember 2022 namun boleh digunakan mobil jenis sedan kelas 1. Kapolda Sumut juga meminta kepada pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan sehingga warga yang akan merayakan Natal dan libur tahun baru dapat nyaman di perjalanan. Dari Simalungun dan Tebing Tinggi, Dharma Setiawan, Sani Hasibuan, AI News melaporkan.